Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musibah Nyuasin siap fokus mendukung pelayanan publik menuju Mubah Smart Regensi dan mendukung tata kelola pemerintah yang baik dengan meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi. Guna tercapainya sasaran tersebut, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musibah Nyuasin, Herian Disinulingga AP, menggelar rapat terkait review rencana strategis dan rencana pembangunan jangka menengah daerah dalam mendukung Mubah Maju Berjaya 2022. Rapat dipimpin langsung oleh Herian Disinulingga AP, selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musibah Nyuasin, didampingi Sekretaris Dinas Hajjah Nur Zahrawati SPDMT, dan dihadiri Kepala Bidang Kasubak, Kepala Seksi Dinkominfo Mubah pada Rabu 29 Juli di Ruang Virtual Room Dinkominfo Mubah. Beberapa agenda yang dibahas diantaranya terkait program pengelolaan pengembangan informasi dan komunikasi publik, serta program penyelenggaraan pengembangan informasi pemerintah daerah, serta program penyelenggaraan statistik sektoral. Menurut Sinulingga AP, program prioritas tersebut untuk memberikan pelayanan kepada semua pihak agar lebih optimal, baik pelayanan ke masyarakat maupun pelayanan kesesama organisasi perangkat daerah dalam melaksanakan tugasnya masing-masing. Selain itu, Dinkominfo Mubah juga akan terus meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pelayanan publik menuju smart agency, dan mendukung tata kelola pemerintah yang baik melalui pelayanan informasi, serta penyebar luasan informasi dan komunikasi kepada masyarakat berbasis PIK. Terima kasih telah menonton!